Oke, ini definisi tahun kabisat ya, ini definisi yang salah, ini baru seperempatnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana nyari tahun kabisat? Ya, yang kuliah di lab, buat yang online juga, kalau ada mau, kalau punya pertanyaan silahkan sampaikan ya, biar lebih seru nih. Oke, saya jamin Anda nggak bakal bisa apa-apa kalau hanya ngandelin dari perkuliahan, Anda wajib nyoba di luar perkuliahan, Anda harus lebih rajin ya. Kalau memang serius sih, di IF gitu, kalau mau jadi programmer gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Selamat menikmati. Kalau penggunaan komen pen sama orifu, ada batasnya apa? Di dalam satu IP itu, Pak? Kenapa? Di dalam satu IP itu, komen pen sama orifu ada batasnya apa? Enggak. Pengen yang lebih sadis. Lihat ya. Lihat, lihat ya. Saya pengen ngebuat sebuah game. Misalkan ya. Game itu IF-nya. Kalau Anda enggak pintar-pintar pengulangan, wah susah deh. Nah, saya punya tiga kotak. Ini baru tiga kotak loh ya. Nah, jangan gini deh. Kalau gini aja boleh lah. Nah, ini contoh puzzle ya. Anda ngebuat game puzzle. Nah, ini jangan sembilan, nol aja lah. Nol itu yang kosong ya. Tahu? Jadi ini bisa geser ke kiri, ini bisa geser ke atas gitu ya. Dalemannya gini kalau game itu ya. Nah, jadi empat bisa geser ke kiri, satu bisa geser ke atas. Kapan disebut menang? Disebut menang itu kalau gimana? Ini kolom satu, kolom dua, kolom tiga ya. Ini baris satu, baris dua, baris tiga. Saya akan tulisnya di notepad biar lebih enak melihatnya lah. Kapan disebut menang? If, kalau ini saya sebut M, matrik ya. Jika baris satu, kolom satu, sama dengan satu. N, matrik, baris satu, kolom dua isinya. Dua, N, matrik, kolom tiga. Eh, kolom satu, baris. Seti. Eh, baris satu, kolom tiga. C, kenapa ini tuh? Tiga ini. Ini baris dulu ya, baris kolom. Tiga, sama dengan. Tiga, N, matrik, baris dua, kolom satu isinya. Empat. Jadi, kalau yang benar itu menang itu kalau ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ini kosong gitu ya. Ini nol. Tuh, sebanyak ini ya. M, dua, koma dua, sama dengan. Lima, N, M, dua, tiga, sama dengan. Enam, N, M, tiga, satu, sama dengan. Enam, tujuh, N, baris ketiga, kolom kedua, sama dengan. Dan delapan, N, baris tiga, kolom tiga, sama dengan nol. Itu puzzle. Nah, gimana kalau mau nyari tiktak-tiktok? Tiktak-tiktok itu dianggap menang kalau ini pemain satu, lurus, baris satu, lurus baris dua, lurus baris tiga, lurus ke bawah, lurus ke diagonal. Jadi, if-nya bisa panjang nih. Kapan disebut menang? Kalau satu, satunya satu, M, satu, duanya satu, M, satu, tiganya satu. Atau, M, dua, satu, sama dengan satu. N, M, dua, dua, sama dengan satu. N, M, dua, tiga, sama dengan satu. Or, ini baru yang baris. M, tiga, satu, sama dengan satu. M, tiga, dua, sama dengan satu. N, M, tiga, tiga, sama dengan satu. Itu kalau yang lurusnya ke pinggir. Lurus ke bawah? If lagi, berarti or-nya ada kemungkinan lagi nih. Jadi, M, satu, satu, sama dengan satu. N, M, dua, satu. Yang sama dengan satu. N, M, tiga, satu, sama dengan satu. Or, itu masih ada kemungkinan lagi kan menang itu di kolom kedua gitu, di sini nih. Boleh, enggak masalah. Coba bayangin kalau diagonalnya lima baris gitu ya. Lima baris, lima kolom. Banyak, kalau Anda enggak ngerti pengulangan. Kalau Anda enggak ngerti pengulangan ya. Anggaplah seperti itu ya. Udah gitu, yang diagonal lagi ya, yang pinggir ke sini. Ke pinggir ke sini. Lebih seru lagi kalau tiktok-tiktoknya tiga dimensi. Jadi, ini, satu lapis ini bertumpuk tiga. Jadi, bisa ke bawah gitu. Bisa diagonal ke bawah gitu. Lebih banyak lagi kemungkinannya. Berarti, kalau Anda boleh pakai, silakan seperlunya. Apalagi catur. Silakan, ada yang mau tanyakan? Ini saya demoin lagi yang lebih panjang ya. Ini mah gampang. Ini validasi tanggal. Wah, ribet. Kenapa Anda harus tahu ini? Jangan sampai Anda ngebuat sebuah aplikasi di mana aplikasi Anda ada ada minta tanggal, orangnya nginput iseng 30 Februari. Yakin mau disimpan ke database? Enggak kan? Wah, 29 Februari 1995 gitu. Itu kan tanggal yang enggak ada. Atau tanggal 20 bulan 13 gitu. Nah, apa aturan tanggal disebut valid? Satu, bulan itu hanya wajib antara satu sampai dua belas. Kemudian, tanggal itu harus satu sampai maksimum tanggal. Hmm, enggak selalu. Maksimum tanggal itu tiga satu. Untuk Januari, Maret, Mei, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Tiga satu. Tiga puluh untuk April. Untuk April, Juni, September, November. Dan, dua delapan untuk bulan dua. Itu pun kalau bukan kabisat. Kalau kabisat, dua sembilan. Iya enggak? Kalau tahun, ya terserah tahun mah. Yang penting mah angka gitu kan. Nah, jadi Anda ngecek seperti ini nih. Ada yang masukin tanggal 20 bulan 1, 2001. Oh, valid ini mah ya. Bulan 1 kan sampai 31. Ini 20, ah masih bisa. Tanggal 30 Februari, ah udahlah ini mah enggak bisa. Invalid. 29 bulan 2 tahun 2020. Valid. Kenapa? Karena tahun kabisat. Nah, jadi kalau nanti valid simpan ke database. Oke. Ya, saya akan demokan yang ini ya. Saya lagi males input-input data. Sekali ngetes, nginput tiga data. Tanggal, bulan, tahun. Ya, capek. Nah, langsung aja gini. Tanggal, bulan, dan tahun. Anggap aja saya isi tanggal 18, bulan 11, tahun 2021. Nah, anggaplah ini input datanya. Yang penting kita buat if-nya dulu yang benar. Kalau udah benar, nanti ini konversi. Kita ubah jadi inputan data dari user. Jadi input. Untuk sekarang, daripada kita capek nginput-nginput, tapi if-nya masih salah, ya kita anggap dulu angkanya segini. Oke, apa yang harus dicek dulu? Tanggal. Enggak bisa. Kenapa? Karena tanggal itu tergantung bulan. Nah, berarti yang anda cek bulan dulu loh. Karena enggak tahun dulu, Pak. Tahun mah bebas kan, yang penting mah angka. Bulan nih yang suka ngacau. Bisa ada yang isi bulan 0, bulan 13. Maka yang diperiksa bulan dulu. Gimana meriksa bulan hanya di antara 1 sampai 12? If Bulan Lebih besar daripada 1 N Bulan Lebih kecil sama dengan 12. Maka Nah, ini valid. Jika enggak Artinya bulannya Enggak lebih kecil dari 1 Lebih besar dari 12. Nah, kita tulis di sini. Tanggal invalid Tanggal invalid Bulan salah Nah, sekarang kalau benar gimana nih sekarang? Kalau ternyata bulannya itu udah antara 1 sampai 12 Gitu ya Apa yang harus dilakukan? Cek tanggal Nah, if Tanggal Lebih besar dari 1 N Tanggal Lebih kecil Sama dengan Maximum Tanggal Maka Tidak Tanggal Valid Else Print Tanggal Tidak Valid Ya Nah, sekarang punya pertanyaan Maximum tanggalnya mana? Kita buat dulu di sini Ada berapa kemungkinan maksimum tanggal? 31 30 28 Sama 29 Nah, kita buat if lagi di sini Karena ada 4 kemungkinan Ada 4 cabang nih Kapan nih? If Nah, if bulan sama dengan sama dengan 1 Atau bulan sama dengan sama dengan 2 Atau bulan sama dengan Ya, sorry bukan 2 ya 3 Or bulan sama dengan sama dengan 5 Or bulan sama dengan sama dengan 7 Or Backslash Ya Bulan sama dengan sama dengan 8 Or bulan Sama dengan sama dengan 10 Or bulan sama dengan sama dengan 12 Maka apa yang kita lakukan? Maka maksimum tanggal adalah 31 Ya Jadi kalau bulannya 1 Atau 3 Atau 5 Atau 7 Gitu ya Maka Maksimum tanggalnya 31 Else If I live Sekarang kalau bulannya 2 2 2 dulu aja lah ya Jika bulan 2 gimana? Normalnya adalah Maksimum tanggal sama dengan 28 Normalnya Kita lewat dulu L L if Bulan sama dengan sama dengan Berapa aja nih? 4 Atau bulan sama dengan sama dengan 6 Or bulan sama dengan sama dengan 9 Or bulan sama dengan sama dengan 11 Maka maksimum tanggal adalah 30 Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah tinggal yang ini Nah maksimum tanggal itu 28 Normalnya Nah sekarang kita pakai yang tadi If Tahun Ya If tahun Dibagi 100 Tidak 0 And Tahun Dibagi 4 Sama dengan sama dengan 0 Ya Or Ya Or Tahun Dibagi 100 Sama dengan sama dengan 0 And Tahun Dibagi 400 Sama dengan sama dengan 0 Maka Maksimum tanggal Jadi 2 9 Nah ini Ya Jadi di bulan 2 Kita nemu if lagi nih Normalnya sih 28 Tapi kalau kabisat Maka maksimum tanggalnya Jadiin 29 Nah ini Beres Inilah validasi tanggal Kita tes Maksimum tanggal not defined katanya ya Yang mana Maksimum tanggal Maksimum tanggal Maksimum tanggal Maksimum tanggal Ini sama Ini sama Oh Sorry ya Kita coba Ini Matiin dulu Titik 2 Titik 2 nya Belum Oke Tanggalnya valid katanya Ya Ini Sebenarnya gak perlu Kenapa gak perlu Ini kan Pasti 1 sampai 12 Ini 1 3 5 7 8 10 12 Sama 2 Berarti ini kan sisanya Jadi cukup dengan else Atau anda buat variable di atasnya Ya Untuk menyatakan variable nya ada Oke Tapi gak enak Karena tanggalnya gak muncul ya Oke Saya buat gini deh Tanggal Ini Bulan Ini Tahun Ini Titik Format Tanggal Bulan Tahun Tanggal 18 Bulan 11 2021 Valin Sekarang Kita coba Tanggal 30 Februari 30 Februari Tidak Valin 29 Februari Tidak Valin Kenapa Karena tahunnya bukan tahun Kabisat Kita coba Tahun Kabisat 2020 Nah Sekarang Tanggal 29 Dianggap Valin Oke Makin lama Makin panjang Source Code nya Ya Makin kecil Tulisan dari saya Nah Ini contoh Anda Memvalidasi Ya Jadi Nanti Kalau ada Punya inputan Tanggal Anda bisa cek Lewat ini Bener Enggak Silahkan Ada yang Mau tanyakan Dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke silahkan ya yang ada yang punya pertanyaan silahkan sampaikan ah gak mau ngomong tulis di chat ya silahkan anda harus bisa mata kuliah ini karena mata kuliah ini ngaruh kemana-mana jadi semester depan ada mata kuliah yang syaratnya lulus mata kuliah ini jadi kalau mata kuliah ini gak lulus anda gak bisa ngambil mata kuliah semester depan yang syaratnya ini artinya kesananya jadwal kuliah anda tidak sesuai rencana oke ada yang mau ditanyakan ya nanti boleh dicoba lagi di rumah ya guys ah perhitungan tiket ah perhitungan tiket mas sama anda aja ya cuma tinggal pakai N jika jurusannya Jakarta N kelasnya ekonomi maka harga 100 ribu ah cuma gitu aja ya mudah perhitungan tiket perhitungan gaji tetap saya biarkan saja anda yang mengerjakan ya yang menilai anda ya jujur lah sama diri sendiri masa sama diri sendiri ngebohong ya belum bisa ya silahkan tanyakan supaya jadi bisa jangan dibiarin gak bisa ya nanti keseret terus kuliahnya ini aja lah yang rada seru nih ya buatlah sebuah aplikasi seakan-akan ya buatlah aplikasi yang main suite gitu ya gunting kertas batu antara manusia sama komputer nah ya ini aturannya ya kalau kalau gunting sama gunting draw kalau gunting sama kertas yang menang gunting kalau gunting lawan batu yang menang batu gitu ya nah ini aturannya nah sekarang gini ketika anda suite ketika anda suite dan gini ada aturan gak di otak ah hari ini batu kali ini kertas gitu ada gak aturannya enggak ya artinya kita keluarin secara acak aja kan nah komputer juga bisa melakukan ngacak istilahnya random oke saya demokan dulu nih demokan dasarnya dulu baru nanti kita pakai saya akan pakai idle dulu kenapa ya supaya kita interaktif dulu deh nah untuk main random anda gunakan import random nah ada random yang pertama ini random yang paling banyak dipakai random titik random ini akan memberikan nilai antara 0 sampai 1 jadi pecahan hasilnya ya 0,285 kalau saya panggil lagi 0,249 0,094 biasanya ini digunakan untuk ngerandom kemungkinan probabilitas oh kemungkinan yang ini dipilihnya 20% yang ini 50% gitu di random misalkan nah biasanya pakai random biasa nah saya mah ingin ngerandomnya itu angka angkanya bilangan bulat 1 sampai 5 gitu nah anda pakai random titik ran in random integer ya nah dari 1 sampai 5 enter tuh sekarang 5 dapet saya ulang 4 5 3 3 2 5 lagi 2 2 4 1 itu muncul Pak kok gak gak ini sih Pak gak apa sih gak seimbang gitu 4 sering banget Pak atau 5 sering banget ah namanya juga random ya nah itu kalau anda pengen randomnya integer gunakan ran in nah Pak kalau saya kan pengen mainnya gunting kertas batu nah anda boleh gunakan random 3 nanti anda buat if if hasil randomnya 1 gunting if hasil randomnya 2 batu if hasil randomnya 3 kertas boleh tapi python juga menyediakan nih ya python juga menyediakan fungsi untuk random tapi string nah itu namanya random titik choice nah anda tulis disini ya sequence nya apa saja pilihannya gunting kertas batu pakai kurung siku itu urutan nah dapet G tuh ya saya jalanin lagi dapet K jalanin lagi dapet G jalanin lagi dapet K jalanin lagi dapet B ini random string nah anda mau pakai yang mana nih karena gunting kertas batu saya pakai yang random choice oke kita coba dikit-dikit anda mau buka file baru ya saya mah males lah yang tadi aja dihapus import random random nah sekarang pilihan komputer didapat dari mana nih dari random choice bayang ya jadi pilihan komputer didapat dari random choice GKB nah kita tampilkan dulu deh ya kita tampilkan dulu komputer memilih titik format komputer jadi kalau dijalankan nih kalau di run nah sekarang milih G saya run lagi komputer G saya run lagi G saya run lagi G kenapa ini K tuh ya G nya berulang kali K G G K G K G B saya sendiri gak bisa saya sendiri gak bisa memprediksi ya nah kalau komputer sudah milih ini pilihan komputer mau ditampilkan gak kalau ditampilkan kan anda bisa menang terus oke namanya juga buat ngetes dulu ya biarin aja dulu muncul namanya juga buat ngetes karena kalau gak dimunculin nanti kadang kita pengen kalah jadi menang terus malahan ya nah sekarang pilihan player manusia didapat dari mana nih input ya cuma pakai dulu deh intro dulu sebentar ya print komputer telah memilih silah kini giliran anda pilihan anda G K B ini gak gak pakai ini juga gak masalah ya ini cuma mempermudah user bahwa ini loh isiannya gitu nah karena ada kemungkinan dia nginput G nya G kecil K nya K kecil maka di upper case ya nah sekarang anda tinggal buat if ada berapa kemungkinan nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 9 kemungkinan ya nah kita tulis 1 1 nah sekarang kita coba jika komputer milih G nah tapi tapi n dan dan playernya milih G apa yang terjadi nah kita tulis print komputer memilih gunting draw gitu kan karena komputernya G player juga G nah sekarang kita masih punya 8 kemungkinan lagi l if sekarang komputernya masih G tapi playernya yang kertas apa yang terjadi ini komputer memilih gunting gunting sama kertas menang gunting berarti anda kalah ya l if komputernya masih gunting n playernya batu apa yang terjadi print komputer memilih gunting anda menang nah sisanya boleh seperti itu ya cuma anda mainkan nih sisanya anda mainkan kalau komputernya yang kertas tapi saya ingin ke anda itu ngasih yang lain cara lain kalau ini pakai N ya cara lain adalah anda lihat 3 if sebelumnya itu selalu komputernya G eh komputernya pilihannya G berarti selanjutnya itu kalau komputer pilihannya kertas kan nah ini kita sederhanakan lagi nih kita buat if di dalam if sekarang jika komputer ternyata milih kertas nah langsung kita buat if lagi di dalamnya kita buat if di dalamnya ya if nya gimana nih if player sama dengan gunting maka apa nih yang harus dilakukan komputer kertas player gunting komputer memilih memilih kertas playernya gunting anda menang l if player sama dengan kertas juga maka yang terjadi ini adalah komputer draw l if player sama dengan sama dengan batu maka print komputer memilih kertas anda kertas sama batu tunggu ya kertas sama batu menang menang kertas berarti anda kalah nah jadi anda buat dalam bentuk if dalam if jika komputer milih kertas maka anda buat if di dalamnya boleh mau pakai n boleh nah sekarang balik lagi ke sini else if kalau komputernya milih batu nah boleh nih anda lakukan ini nah ini komputer milih batu milih batu milih batu nah ini ini jadi draw karena komputer batu player juga batu komputer batu player gunting anda kalah dan komputernya batu playernya kertas anda menang nah ini beres kalau gak mikirin optimasi ini beres saya run komputer milih G mau pura-pura apa mau pura-pura menang saya kasih batu anda menang saya run lagi pilihan komputer adalah G saya nyoba yang kalah gunting saya milih kertas anda kalah saya run lagi wah sekarang dia kertas saya gunting anda menang nah supaya fair sekarang ini hilangin nah ini baru sweetan komputer telah milih ini giliran anda saya gak tahu pilihan komputer apa nah ternyata komputer milih kertas anda kalah ini belajar if dulu oke tadi saya ngomongin cukup lah ini kalau anda gak mikirin optimasi emang optimasinya apa ini lihat nih kalau G kalau K kalau B selalu aja nulis komputer milih batu ya gak berulang kali nah tapi kadang kita suka sering salah nulis gitu yang atas batunya gini nulisnya yang bawah batunya gini ini kadang gak konsisten loh nah kita buat seperti ini ah pasti kok nulis komputer milih batu itu kan pasti ditulis nih nah saya printnya disini komputer milih batunya itu di satu kali aja di atas gitu komputer memilih batu berarti tinggal muncul disini anda kalah anda menang draw jadi ini pasti dijalankan baru nanti tambahannya adalah anda menang anda kalah anda draw boleh nah tapi kalau print seperti ini maka akan munculnya gini nih komputer memilih batu titik pindah baris ya nantinya akan seperti itu pindah baris baru anda kalah kan kita pengennya ditulisnya disini kan disebelahnya nah makanya yang ini jangan dulu pindah baris kita tambahin apa nih n string kosong nah yang atas juga boleh yang atas juga boleh jadi print ya ini nah berarti ini lebih sederhana silahkan ada yang mau ditanyakan tidak duh makin kecil sebenarnya yang penting 3 if ini kebawahnya bisa anda sesuaikan ada yang mau ditanyakan lebih cocok tampilin dulu deh ini menyembunyikan pilihan komputer yaudah disini kan menampilkan nih ya ada pertanyaan ada pertanyaan pak maaf tadi kelewat untuk menyembunyikan pilihan komputer seperti apa ya pak ini kan menampilkan nih ini menampilkan pilihan komputer ya kalau mau disembunyikan ya tinggal kasih tanda pagar jadi dianggap komentar sehingga tidak di eksekusi ya itu jawabannya menyembunyikan pilihan si komputernya ini fair oke silahkan ada yang mau ditanyakan lagi beres tuh if semua soal if percabangan minggu depan materi minggu depan adalah pengulangan jadi bagaimana anda nyuruh komputer untuk melakukan aktivitas secara berulang jadi nanti ini akan diulang nih sebanyak lima kali siapa yang skornya paling besar misalkan pengen diulang lima kali deh ini akan ini tulisan anda menang ada tiga ya anda menang anda menang bisa jadiin satu sebenarnya kalau mau dioptimalkan lagi banyak cara ya oke ini sudah ada ya karena ini direkam nanti anda lihat coba lagi di rumah nah boleh juga caranya seperti ini ya kita buat ketentuan kalau kalau draw itu nilainya 0 kalau komputer menang itu kita kasih nilai 1 kalau komputer kalau player menang kalau player menang kalau player menang kalau kalau di sini kalau di sini kertas sama gunting komputer menang komputer menang komputer menang ini adalah 2 2 ini kertas sama kertas Pemenang 0 Berarti disini Pemenang 1 Komputer yang menang Ini juga hilang Berarti ini anda kalah Berarti yang menang komputer Pemenang Adalah 1 Ini Pemenang adalah 2 Dan ini Pemenang adalah 0 Nah saya cukup nulis Segini sekarang If pemenang Sama dengan 0 Maka print Draw Else If pemenang Sama dengan 1 Maka print Anda kalah Karena yang menangnya komputer kan Else Atau menang Eh sorry Print Anda Menang Udah beres kan Pilihan komputer Pilihan komputer gimana Kalau pilihan komputer Tinggal tulis disini Pilihan komputer Adalah itu Jadi pilihan komputer Ditampilkan sih Setelah di inputkan Setelah si orang milih Bukan sebelum Jadi masih fair juga Tuh kebiasaan Karena saya juga Sering pakai bahasa lain Bahasa lain Else itu gak pakai titik 2 Nah disini saya gak ada Ngulang-ngulang Anda menang Anda kalah Cukup sekali disini Konsisten Gitu ya Sama saya juga gak tahu Komputer milih apa Batu deh Ah Komputer milih G Anda menang Oh jangan dulu Pindah baris deh Gitu Ya udah Tinggal tambahin disini N Sama dengan Ini Gitu 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 Nah Ternyata komputer memilih G Gitu Anda menang Nah Saya gak harus Nulis Anda menang Draw Anda kalah Berulang kali Cukup Satu kali Jadi Kalaupun ada Perubahan Cuma satu Yang diubah Ya Tinggal Rubah ini Udah beres Gitu Semua Kemungkinan Eh kan tadi Udah disebut Oke Ada pertanyaan Pak Ijin Pertanya Apakah library Random ini Bisa digunakan Untuk tipe data lain Selain tipe data string Justru Aslinya Buat Pecahan Ya Aslinya Buat pecahan Nih Kalau Anda gunakan Random Titik random Ini Dapatnya 0 Sampai 1 Pecahan Ini random Random Nah Kalau Anda Pengen Random nya Integer Random titik Ren In Random integer Batas bawahnya Berapa Batas atasnya Berapa Nah ini Random 1 sampai 5 Sekarang 5 Saya jalanin Lagi 1 1 4 5 2 Nah Minimal Anda Tahu yang Random Ren In Nah Untuk yang String Pakai Choice Oke Ya Silahkan Ada lagi Yang mau Bertanya Nah Jadi Pilihan Komputer Jangan Ditulis Sebelum Orang Milih Tapi Setelah Orang Milih Beres Ini Tidak Terlalu Banyak Itunya Silahkan Ada yang Mau bertanya Lagi Okay Oh kok Anda pertanyaannya gini Pak Ijin bertanya kalau fungsi dari random apa random itu acak ya mengacak nah contoh tadi saya sebut ya kalau Anda main suite ketika Anda main suite sama teman Anda nah bagaimana otak milih bahwa Anda harus batu bagaimana Anda milih bahwa otak itu ngasih tahu bahwa Anda harus kertas ada aturan enggak enggak ada Pak bebas-bebas aja nah berarti pilihannya dilakukan secara acak nah kalau komputer kalau manusia bisa melakukan pilihan secara acak nah komputer melakukannya dengan random nah random adanya di package alias di modul random boleh random boleh random angka pecahan boleh random integer boleh random string itu ya oke silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi enggak apa-apa ya daripada Anda tersesat tanyakan nah itulah cara komputer milih contoh gini ya ini tadi ya apa sih ketika Anda main puzzle ya nah papannya kan gini ya papannya gini tiga kali tiga nah ini satu ini lima ini enam ini delapan empat dua tiga tujuh ini nol nah ini ya ini diusahakan kalau ini itu hitam biasanya ya nah nah bagaimana Anda ngacak papan papan ini supaya acak ya kita pakai random juga ya kita random papan permainan gitu ya oke lebih seru kalau Anda sudah main banyak data ya ini bisa tuker kesini duanya pindah nolnya naik gitu 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 aja kok ya oke silahkan kalau ada pertanyaan lagi sok lah ya pertanyaan apapun silahkan ya ini ini kurang seru kalau cuma beda-beda warna doang ya nah orang lain ini adalah satu gambar gambar penuh misalkan gambar orang gambar wajah gitu ya dipotong dipotong sembilan gitu jadi yang digeserin bukan angka tapi wajah orangnya gitu potongan wajah orangnya itu cuma visualisasinya dalamnya mah angka gini oke silahkan masih ada sembilan menit lagi kalau anda mau bertanya UTS LMS di LMS kayak anda waktu PMB seleksi penerimaan misal baru kayak gitu pilihan ganda ada karena ada pertanyaan-pertanyaan teoritis karena sebenarnya algoritma ini teoritis tapi ada mungkin satu soal yang ngoding lah ya satu kasus saja nah ini minggu terakhir sebenarnya ya minggu terakhir perkuliahan tapi materi saya kan belum habis karena saya sempat minggu sekian saya gak masuk gara-gara ini gara-gara itu gitu ya jadi penggantinya minggu depan jadi materi minggu depan udah ada di LMS silahkan download pelajari dulu itu lebih seru karena itu pengulangan nanti pengulangan digabung sama IF di dalam pengulangan ada IF bisa-bisa di dalam IF ada pengulangan ya ah lebih seru wild sama 4 ada ya nanti gimana kalau anda main banyak data karena ini kalau anda sudah beneran main data memainkan data bukan cuma 5-10 bisa 10 ribu data 100 ribu data orang yang pernah beli HP biasanya beli apa ya bisa buat gitu orang yang beli HP biasanya suka dibeli suka dibarengi dengan beli casing jadi ketika ada orang beli HP langsung rekomendasi ini casing yang cocok nah itu jadi anda masuk ke IF itu untuk jadi data engineering data engineer orang yang rekayasa data ingat rekayasa itu gak jelek ya rekayasa itu mengolah ya di IF itu manipulasi itu bukan hal terlarang justru diajarin ya memanipulasi itu mengubah bentuk tukang bala-bala aja mengubah bentuk tepung kol jadi bala-bala gitu itu tukang gorengan gitu ya memanipulasi mengubah bentuk jadi kita diajarin pasti cuma kadang dipakai untuk yang gak bener nah itu yang manipulasi yang gak bener ya kalau mengolah boleh-boleh saja oke saya tutup saja perkuliahannya tapi kalau misalkan ketika anda nyoba ada pertanyaan sampaikan di grup ya biar yang dapat ilmunya anda dan teman-teman anda ya oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 ya selamat menikah selamat menikah Terima kasih.